Kembali masalah menghampiri Zuko tak lama setelah ia kembali memimpin kapalnya, di mana terdengar kabar bahwa ayahnya Zuko yaitu Raja Osai menyuruh Komandan Zhao untuk secepatnya menjemput Pangeran Zuko untuk disidang, karena dia telah dianggap berkhianat. Seketika, Paman Irah menyuruh Pangeran Zuko segera pergi dari kapal dengan menggunakan perahu kecil sebelum Komandan Zhao menangkapnya. Tapi perahu kecil yang digunakan Zuko itu telah dipenuhi oleh bom jeli, dan ketika pemanah memanah perahu tersebut dengan api, maka meledaklah perahu tersebut. Ternyata semua rencana licik itu hanyalah akal-akalan Komandan Zhao saja, dan ia juga mendatangi Paman Irah untuk bela Sungkawa seolah-olah bukan dia pelakunya. Paman Irah pun langsung menduga bahwa pelakunya adalah adiknya sendiri alias Raja Osai. Tapi di samping itu, Paman Irah juga heran kenapa Komandan Zhao diberi kekuasaan untuk memimpin pasukan perang besar dan menyerang suku air utara, padahal pengalamannya belum banyak. Di dalam kapal perang yang sedang menuju ke suku air utara itu, Paman Irah sempat bertanya tentang strategi apa yang akan digunakan oleh Komandan Zhao. Karena Paman Irah tahu bahwa tidak gampang untuk menjebol dinding es suku air utara yang tinggi dan tebal. Bahkan negara api pun belum pernah berhasil menjebol dinding es tersebut. Tapi Komandan Zhao yakin bahwa rencananya akan berhasil, karena kapal perangnya telah dilengkapi dengan senjata terbaru. Di lain waktu, tanpa sepengetahuan Komandan Zhao, bahwa pangeran Zuko ternyata masih hidup dan menyamar sebagai salah satu pasukannya dan langsung menemui Paman Irah. Di sini, Paman Irah membocorkan semua rencana Komandan Zhao kepada Zuko, yang di mana Komandan Zhao akan menyerang suku air utara dengan menjebol dinding es. Oleh karena itu, Paman Irah mengusulkan membuat Plan B kepada Zuko untuk berjaga-jaga, siapa tahu akan membahayakan nyawa mereka. Kemudian di tempat lain, di negara api, terlihat Azula yang sedang bertarung untuk membuktikan kepada Raja Api Ozai bahwa ia juga pantas untuk diberi tugas menangkap Avatar. Ia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan ia sanggup memenangkan pertarungan tersebut. Namun, semua itu belum cukup membuat Raja Api Ozai puas dengan kemenangan Azula. Karena yang diinginkan Raja Api Ozai bukanlah hanya kemenangan, tapi Azula harus lebih brutal dari dirinya. Tetapi pada pertarungan kedua, Azula justru menolak untuk bertarung, karena ia kecewa dengan peraturan ayahnya, hingga membuat ayahnya sengaja memancing emosi Azula. Dan pada akhirnya, Azula yang emosi mengeluarkan jurus api birunya yang mirip dengan petir untuk membuktikan bahwa ia memang layak untuk menangkap Avatar. Di lain tempat, setelah Aang berhasil menyelamatkan kawan-kawannya dari Koh, mereka pun tiba di suku air utara, yaitu kota megah yang dikelilingi oleh dinding es raksasa dan merupakan satu-satunya negara air yang belum dikuasai oleh negara api karena saking susahnya untuk menjebol dinding es mereka. Ternyata, kedatangan mereka di sana sudah ditunggu-tunggu, dan Aang disambut dengan hangat oleh kepala suku air utara dan guru pengendali air bernama Master Paku, serta anaknya yang bernama Putri Yue. Selain itu, Katara dan Soka juga disambut hangat karena suku air utara dan selatan masih saling berhubungan darah. Di sana, ternyata mereka telah mengetahui rencana negara api yang akan menyerang negara mereka karena mereka sempat melihat kapal negara api di sekitar perairan utara. Sedangkan, kedatangan Avatar mereka anggap sebagai keberuntungan bagi mereka. Namun, ketika mereka semua mengetahui bahwa Aang baru saja menguasai pengendali udara saja dan ia baru mau belajar pengendali yan air di suku itu, kepala suku dan Master Paku pun kebingungan dan kecewa karena mereka telah menaruh harapan kepada Aang. Mendengar kekecewaan mereka, Aang meminta bantuan kepada Putri Yue untuk mengantarkannya menuju kuil Avatar Kuruk, yaitu Avatar pendahulunya sebelum Roku dan Kyoshi. Di sana, Yue menceritakan bahwa Avatar Kuruk lebih sering berada di dunia roh dan seolah-olah ia menganggap dunia manusia tidaklah penting, sehingga Avatar Kuruk kurang disegani oleh masyarakat. Namun, Aang tetap bertapa dan bertekad untuk menemui Avatar Kuruk. Akhirnya, Aang pun terhubung dengan Avatar Kuruk. Aang memohon supaya Avatar Kuruk merasukinya seperti yang dilakukan oleh Avatar Kyoshi dan membereskan peperangan yang akan terjadi. Namun, di sini Avatar Kuruk justru memarahinya dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Avatar Kyoshi. Dan ketika masih menjadi Avatar, kebanyakan musuh Avatar Kuruk berasal dari dunia roh sampai-sampai istrinya pun ikut menjadi korban. Jadi, ia mengatakan bahwa kali ini ia tidak bisa membantu Aang. Di akhir pertemuannya, Avatar Kuruk berpesan kepada Aang bahwa seorang Avatar harus berjuang sendirian tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Kemudian, di dalam istana, terlihat Sokka sedang mengobrol dengan Yue. Di sana, Sokka baru menyadari bahwa ia pernah melihat jepit rambut Yue ketika berada di dunia roh. Yue bercerita bahwa ketika ia kecil, ia sering sakit-sakitan, sehingga ayahnya berdoa kepada roh bulan yang kemudian roh bulan memberikan sebagian rohnya kepada Yue. Dan itulah yang menyebabkan rambut Yue berwarna putih dan ia juga bisa bebas keluar masuk dunia roh. Sedangkan di lain tempat, Katara sedang menemui seorang guru wanita untuk memperdalam ilmu pengendalian airnya. Di mana Katara dibuat kegum oleh kemampuan gurunya itu yang mampu mengembangkan teknik pengendali air menjadi teknik pengobatan. Hal ini sama persis yang dilakukan oleh Azula, yang mengembangkan teknik pengendali api menjadi petir. Namun, Katara dibuat kecewa oleh gurunya karena menurut adat di sana wanita dilarang untuk ikut berperang. Menurut mereka, tugas para wanita hanyalah menyembuhkan dan pekerjaan itu mereka anggap mulia. Akhirnya, Katara yang kecewa pun langsung meninggalkan wanita itu dan menemui Master Paku untuk memprotes peraturan tersebut. Meskipun Master Paku tetap melarang wanita untuk berperang, karena menurutnya wanita tidak cukup kuat untuk bertarung. Akhirnya, karena Katara yang sudah jengkel dengan semua peraturan itu, ia mengajak Master Paku duel satu lawan satu untuk membuktikan bahwa wanita layak untuk berperang. Awalnya, Master Paku menolak tantangan tersebut karena ia menilai lawannya yang tak sepadan. Tapi karena Katara menyerangnya dari belakang, akhirnya Master Paku pun memberikan perlawanan. Katara yang dalam hal ini masih belajar, terpaksa mengeluarkan semua kemampuannya hingga ketika Master Paku terpojok, ia juga terpaksa mengeluarkan jurus-jurusnya untuk menyudahi pertarungan ini. Hasilnya pun sudah jelas. Meskipun Katara kalah, tapi Master Paku mengakui bahwa Katara adalah pengendali air yang berbakat dan kehebatannya melebihi pengendali air pria di desa mereka. Di sini, Eng merasa bahwa negara api sudah tiba dan ia mengingatkan semua orang untuk bersiap.